Meski sudah uzur, Zainal Abidin, warga Kelurahan Simpang 4 Sipin, Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi, mengembang biakan serta membudidayakan ayam serama yang memiliki bentuk lucu dan gemas. Dengan memanfaatkan ahlaman belakang rumahnya, Zainal Abidin mengembang biakan ayam serama yang menjadi hobinya sejak lama. Setiap pagi, kakek ini menghabiskan waktunya untuk merawat dan memberi makan ayam kesayangannya. Ayam-ayam kesayangan Zainal Abidin, baik jantan maupun betina tersebut merupakan ayam-ayam yang pernah menjuari kontes ayam serama di beberapa daerah di Indonesia. Tidak hanya itu, dengan hobinya memelihara ayam berbentuk lucu dan mengemaskan, dengan bobot hanya 2 hingga 3 ons, kakek pensiunan guru ini pantang menyerah untuk terus mempopularkan ayam serama untuk di wilayah Jambi. Untuk mendapatkan kualitas ayam serama yang baik, kakek Zainal ini memilih bibit ayam yang telah pernah menjuarai sejumlah event kontes ayam serama di Indonesia. Perawatan ayam serama ini harus dilakukan dengan tekun. Setiap indukan ayam harus diberikan vaksin khusus untuk menjaga ayam tidak mudah terserang penyakit. Perawatan sehari-hari dengan pemberian pakan teratur, agar memiliki nilai jual yang tinggi dan dapat mengikuti perlombaan, sering-sering berinteraksi dengan ayam yang berbadan mini tersebut. Sekali ayam itu diumbar supaya badannya, ototnya terlatih dan kalau dapat kandangnya itu kena sinar matahari pagi. Jadi kita tidak perlu membawa-bawa ayam itu untuk dijemur. Kalau ayam itu diletakkan atau dipelihara di tempat-tempat yang tidak kena sinar, itu perlu kita jemur. Setiap pagi ayam itu yang perlu sekali dari mulai dia kecil, menetas, kita biasakan untuk apa? Dengan kita dia itu, apa namanya itu? Sosialisasi dengan kita, rapat dengan kita. Kalau ayam yang akan disiapkan untuk kontes, kerap kali hendaknya ketemu dengan orang. Orang yang sedang berkumpul, suasana-suasana hirup piku. Sebab dalam kontes itu maklumlah orang bersorak, melonjak-lonjak, bertepuk tangan, macam-macam membawa alat untuk membuat ayamnya supaya lebih bergairah. Tidak sedikit warga berdatangan ke rumah sang kakek untuk melihat bibit-bibit ayam seramah yang dibudidayakan sang kakek. Dan mampu meraup keuntungan. Kakek Zainal terkadang harus kebanjiran pesanan dari dalam provinsi Jambi maupun dari luar Jambi. Tidak hanya itu, untuk terus melestarikan keberadaan ayam seramah di Jambi, kini sang kakek telah membentuk kelompok atau perkumpulan para pecinta ayam seramah di Jambi. Dari kota Jambi, Andra Rawas melaporkan.